. Lama dinantikan, akhirnya saat yang ditunggu segera tiba, umat Islam akan menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, berdasarkan perhitungan hisap yang akurat, Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Dalam sebuah surat maklumat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa hilal bulan Zulhijjah akan terlihat pada pukul 11.39.47 waktu Indonesia Barat pada hari Ahad Kliwon, tanggal 18 Juni tahun 2023 Masehi, yang bersamaan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1444 Hijriah. Ketinggian bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta akan mencapai plus 01.0025. Dengan posisi tersebut, di seluruh wilayah Indonesia, bulan akan terlihat di atas ufuk saat matahari terbenam. Berdasarkan penentuan ini, tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin lagi, tanggal 19 Juni tahun 2023 Masehi. Hari Arafah, 9 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage, tanggal 27 Juni tahun 2023 Masehi. Sedangkan Idul Adha, 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari setelahnya, yaitu Rabu Kliwon, tanggal 28 Juni tahun 2023 Masehi. Seperti yang sering terjadi di negeri ini, ketika memasuki bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, sering muncul pertanyaan di benak masyarakat, apakah akan terjadi perbedaan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Bidang Tarji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Hasham Sul Anwar, M.A., menyatakan bahwa jika awal bulan Ramadan serempak dengan pemerintah, namun untuk awal bulan Syawal dan Zulhijjah diperkirakan terdapat potensi perbedaan dengan pemerintah. Hal itu terjadi karena Muhammadiyah menggunakan metode hisap hakiki wujudul hilal, sedangkan pemerintah mengacu pada kriteria Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, M.A.B.I.M.S. Menurut kriteria M.A.B.I.M.S., tinggi bulan harus setidaknya 3 derajat dan elongasi, jarak antara bulan dan matahari harus 6,4 derajat agar bulan dapat terlihat, jika kriteria ini belum terpenuhi, maka bulan tidak dapat terlihat, oleh karena itu, menurut kriteria M.A.B.I.M.S., keesokan harinya bulan masih belum memenuhi syarat untuk menjadi bulan baru. Namun, menurut kriteria wujudul hilal yang tidak mempertimbangkan penampakan bulan, bulan baru dianggap telah dimulai keesokan harinya, pemerintah telah menetapkan melalui surat keputusan bersama, SKB, nomor 327 tahun 2023, nomor 1 tahun 2023, dan nomor 1 tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Menteri Agama Yakut Kolil Koumas, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Pan R.B. Abdullah Aswar Asnas di Jakarta, bahwa Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih.